Halo everyone, welcome back to our channel Fuji Sicilia Berhubung gue lagi kangen banget sama masakan tradisional Jawa Nah siang ini temen-temen gue sama Fuji ngajakin kalian untuk menikmati Masakan-masakan tradisional Jawa di warung ngopi-ngopi Dan buat kalian yang baru pertama kali mampir ke channel kita Jangan lupa subscribe, to tune Nah temen-temen gue pesen laksa ayam Jadi isinya tuh telur ya Terus dia kasih kontong ya Dan ayam suyur gitu Nah coba ya temen-temen ya kuahnya dulu ya Kuahnya gulis banget Nice? Enak? Santannya gak terlalu medok ya Ini kayaknya gue perlu tambahin ini deh Juk nipis deh Nih gue cobain ya temen-temen Dia kasih banyak kecambah juga Juga ada bihun ya Wow Enak sih Gue suka dia gak terlalu ini aja Gak terlalu kental santannya itu Sambil dikit Gak dikit sih ini banyak Makan yuk Oke rekomen Nah temen-temen Kalau yang punya gue Nasi kendil ayam suwir Ini unik banget ya temen-temen Jadi dia tuh kasih di kendil gitu loh Masaknya Tuh Eh nasinya banyak banget loh Ini deh liat deh Sekendil gini Ini cocok banget sih memang buat makan siang temen-temen Nah terus dia dikasih Di dalamnya itu ada tahunya Ada tempe Terus singkong ya Terus ini ada suiran ayam gitu Nah ini tuh udah dikasih Udah diulek sama sabe Terus ini ada serundeng Kalau disini apa namanya? Serundeng juga Kita cicipin ya temen-temen Gue mau nyobain ayamnya dulu Jadi dia kalau pengen ditumis pakai sabe Tapi dia gak terlalu kedes Maksudnya mencetek lah Dilegah gue Gak kepedesan Nah terus Dan ayamnya muka ya temen-temen ya Gak keras gitu Ini Ini apa ya? Kalau coba ketauan Enak sih temen-temen Mantep banget Gue jadi inget Kayak gue tuh jodoh Oh no Gue nyobain serundengnya Nah ini gue mau maduin semuanya Dari sayurnya Ayamnya Sama serundengnya Rasanya gimana ya? Plus nasi Kenapa dia gak pake piring? Kenapa pake cendul? Kalau pake piring Disajiin Lama kan ya? Kita lagi footage Lagi makan Lagi ngeset tempat Itu pasti dingin Kalau ini kena di kendi Jadi dia tuh Panasnya tuh awes temen-temen Walaupun tadi kita udah sibuk ngapa-ngapain Ini masih panas loh Sekarang menit Nah temen-temen Kalau gue tadi pesennya adalah S-Cendul Kenapa gue pesen S-Cendul? Karena disini Dia tuh termasuk bestseller Disini temen gue kenal selan kan S-Cendul kayak apa? Nih tuh Cendulnya banyak banget ya Dan ini tuh mereka tuh Semuanya porsinya tuh gede-gede Tadi porsinya gede juga kan Yang punya buku Yang punya gue kendil juga gede banget Dan ini S-Cendulnya porsinya gede banget Gue cicipin ya temen-temen Enak loh Nah ini Dia gulanya pake gula aren Makanya warnanya coklat gini kan temen-temen Terus Dia tuh kenal gitu loh Tuh gak encer Kan banyak tuh yang jualan Tapi kuahnya tuh encer gitu kan Terus Manisnya tuh pas Jadi gak terlalu mas Gue gak terlalu suka yang manis mas kan temen-temen Enak Candulnya juga enak Candulnya juga enak Menurut gue rekomend Enak Terima kasih So temen-temen Walaupun ngopi-ngopi ini Adanya di Belagio kan Dia menekan-ngopi ini juga Terus dia Apa sih gak nih? Best seller Best seller-nya Ini ada daging-daging yang tekan Kayak misalnya Lawan Sobbuntut Begitu gitu loh Lawan buntut Sobbuntut Tidak bakar Pokoknya serba daging Nah gue pesennya Memang sengaja yang gak pakai daging Karena Ini unik banget Karena dia ya Dikasih di kendih ini loh Nasi kendihnya ini sebenarnya ada pilihan daging juga Iya Ada nasi kendih daging Nasi kendih ayam Nasi kendih cumi Cumi sambal hijau Dan nasi kendih ikan tongkol pedas Harganya sama Rp 55.000 Kalau gue punya nih Tadi harganya Rp 39.000 Nah teman-teman Gue sama Puji udah selesai makan Dan waktunya Kita berdua balik ke kantor Kita pamit ya teman-teman Kita pamit Gue Cecil Dan gue Puji Terus support channel kita Dengan cara Like, comment, share, and subscribe Dan jangan lupa Nyalakan tombol loncengnya Thanks for watching Bye Bye Terima kasih telah menonton